Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah bangunan hijau untuk program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Murah Rai pada pertemuan ke-6 kita minggu ini bersama saya Insinyur Ayuputu Utari Partamil Sari STMT jadi pertemuan ini sudah pertemuan ke-6, minggu ke-6 dan semoga kalian sudah mulai mencicil-cicil tugasnya sebab begitu tugas 1 selesai, ada tugas 2 yang sudah menanti dan setelah UTS ada tugas 3 dan tugas 4 yang juga sudah harus dimulai dikerjakan sebenarnya jadi supaya tidak kekurangan waktu dan tidak menumpuk dengan tugas mata kuliah yang lain saya sarankan kalian untuk mulai membaca rancangan tugas yang sudah saya sempat share dan agar dapat memiliki gambaran tugasnya itu seperti apa bagi mahasiswa yang sama sekali belum pernah mengasisensikan tugas 1 saya yakinkan bahwa kalau tiba-tiba mengumpulkan tugas di akhir-akhir pertemuan maka nilainya akan jadi tidak dapat nilai pada tugas 1 sebab proses bimbingan tidak dilakukan begitu juga untuk tugas-tugas berikutnya jadi jangan tiba-tiba datang bahwa hasil tugas ya jadi saya tidak tahu nanti ini siapa yang buat dan bagaimana proses atau cara berpikir kalian sebagai satu kelompok dan seterusnya bagi yang sudah mengumpulkan, terima kasih sekarang mulai dilanjutkan, dikerjakan supaya nanti hasilnya menjadi lebih baik minggu ini kita akan membahas mengenai arsitektur berkelanjutan minggu lalu kita sudah membahas mengenai arsitektur ramah lingkungan dan sebelum-sebelumnya mengenai contoh-contoh bangunan kantor yang hijau dan sebagainya minggu ini kita akan membahas mengenai arsitektur berkelanjutan apa itu arsitektur berkelanjutan jadi arsitektur berkelanjutan itu ditarik dari istilah mengenai pembangunan berkelanjutan Indonesia punya tujuan agar pembangunan negaranya itu berkelanjutan jadi pembangunan berkelanjutan di Indonesia artinya itu adalah pembangunan pemerataan dan kewilayahan pemerataan di antar wilayah termasuk di desa, pinggiran, di luar pulau Jawa dan berada di kawasan timur Indonesia pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga berarti pemerataan antar kelompok pendapatan ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melakukan pembangunan yang merata sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan pembangunan dalam konteks negara itu adalah proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan output yang cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi dari masyarakat dalam konteks arsitektur berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan ini juga penting karena walaupun namanya sama, tapi intinya juga sama tidak hanya namanya saja yang sama, tetapi intinya juga sama arsitektur berkelanjutan atau sustainable architecture adalah arsitektur yang berusaha untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan bangunan dengan efisiensi dan moderasi dalam penggunaan bahan, energi, dan ruang pengembangan serta ekosistem secara luas arsitektur berkelanjutan menggunakan pendekatan secara sadar dalam rangka konservasi energi dan ekologi dalam desain lingkungan binaan atau teori, sains, dan gaya bangunan yang dirancang dan dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan arsitektur berkelanjutan itu jadi ada upaya untuk mengoptimalkan penggunaan bahan, energi, dan energi serta perencanaan pengembangan ekosistemnya secara lebih luas D. Keberlanjutan atau desain ekologi dalam konteks arsitektur berkelanjutan itu adalah memastikan tindakan dan keputusan yang kalian ambil sebagai perancang saat ini hari ini tidak menghalangi peluang generasi mendatang untuk tetap hidup, untuk tetap berkembang Jadi, arsitektur berkelanjutan itu adalah tindakan yang kamu ambil saat ini yang masih memberikan ruang bagi generasi setelah kamu untuk tetap hidup Ada tiga prinsip dalam arsitektur berkelanjutan yang harus dipertimbangkan yaitu prinsip ekonomi, prinsip lingkungan, dan prinsip sosial ketiganya harus membentuk lingkaran dan diagram fern sehingga ketiga-tiganya seperti pada ilustrasi saya itu akan membentuk pembangunan dan arsitektur yang berkelanjutan Jadi, arsitektur berkelanjutan itu adalah arsitektur yang berdiri di tengah-tengah kebutuhan sosial, kebutuhan lingkungan, dan kebutuhan ekonomi Contoh-contoh arsitektur berkelanjutan seperti ini Semua arsitektur sebenarnya bisa saja disebut sebagai arsitektur berkelanjutan kalau dia, yang seperti yang tadi saya bilang punya tiga prinsip itu di dalam perancangannya Prinsip ekonomi, prinsip sosial, dan prinsip lingkungannya Secara umum, pengertian arsitektur berkelanjutan itu adalah konsep terapan dalam bidang arsitektur dalam mendukung konsep berkelanjutan yaitu konsep yang mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lebih lama untuk generasi berikutnya yang dikaitkan dengan umur potensial vital, sumber daya alam, dan lingkungan ekologis manusia seperti iklim planet, sistem pertanian, industri kehutanan, dan arsitektur Misalnya, kamu nebang kayu sebanyak-banyaknya sehingga generasi selanjutnya itu tidak kamu sisakan kayu untuk membangun misalnya itu salah atau kamu merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan tidak memperhatikan limbah buangan dari bangunan kamu nanti akan ada pencemaran lingkungan sehingga anak cucu kamu nanti sulit mendapatkan air bersih contohnya seperti itu Kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya alam telah mencapai taraf pengerusakan secara global sehingga lambat tetapi pasti bumi sebagai planet kamu akan semakin kehilangan potensinya untuk mendukung kehidupan manusia akibat dari berbagai eksploitasi terhadap alam tersebut Arsitektur berkelanjutan merupakan konsekuensi dari komitmen internasional tentang pembangunan berkelanjutan jadi arsitektur berkelanjutan itu adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan karena arsitektur erat kaitannya dan fokus perhatiannya pada faktor manusia dengan menitik beratkan pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan binaan dengan pengembangan lingkungannya di samping pilar pembangunan ekonomi dan sosial pembangunan berkelanjutan itu adalah suatu pola penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sambil menjaga lingkungan sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tidak hanya di masa kini tetapi juga untuk generasi mendatang istilah pembangunan berkelanjutan itu pertama kali diperkenalkan oleh komisi Birdland yang menciptakan apa yang menjadi istilah yang paling sering dikutip mengenai pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri jadi intinya adalah tidak mengkompromikan kemampuan mereka kita menganggap bahwa anak cucu kita juga punya hak yang sama dengan kita jangan berpikir bahwa nanti alam akan mengembalikan lagi kondisi seperti kondisi kita sekarang itu pandangan yang sangat keliru pada bulan Agustus 5 tahun yang lalu 193 negara menyempakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya Indonesia mengenai target pembangunan berkelanjutan yang pertama itu pembangunan berkelanjutan harus memberantas kemiskinan arsitektur juga bisa kok memberantas kemiskinan ada beberapa caranya yang kedua pengentasan kelaparan begitu juga dengan arsitektur semua bisa dilakukan kehidupan yang sehat menjamin bahwa warga negaranya memiliki kehidupan yang sehat akses terhadap kesehatan yang baik pendidikan yang berkualitas kesetaraan terhadap gender kesetaraan terhadap hak dan kewajiban laki-laki perempuan, anak-anak orang tua, kaum disabilitas kemudian air bersih dan sanitasi yang ketujuh adanya energi yang bersih dan murah nomor delapan pekerjaan yang layak dan tingginya pertumbuhan ekonomi yang kesembilan industri inovasi dan infrastruktur kesepuluh mengurangi kesenjangan kesenjangan pendapatan, kehidupan sosial, ekonomi yang kesebelas kota-kota dan komunitas yang berkelanjutan yang kedua belas konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yang tiga belas beraksi untuk iklim artinya climate friendly ramah terhadap lingkungan yang keempat belas kedamaian dan keadilan untuk semua kelima belas kelima belas kemitraan untuk pembangunan yang lestari ke enam belas mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan menyediakan ases terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif akuntabel dan inklusif di semua tingkatan yang ke tujuh belas memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan ini seperti harapan kita semua tentu saja sulit untuk dipenuhi kalau tidak bersama-sama menuju ke sana dan arsitektur punya andil cukup besar pada tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada dua konsep pembangunan berkelanjutan yang pertama adalah konsep kebutuhan artinya menciptakan kondisi yang menjaga terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai bagi seluruh masyarakat kemudian konsep yang kedua adalah konsep keterbatasan menjaga kapasitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini untuk akan datang kamu tetap memerlukan sumber daya saat ini untuk kelangsungan hidup kamu tetapi kamu juga harus menyadari cukup adalah cukup enough is enough berhenti ketika kamu merasa sudah cukup jangan rakus jangan mengeksploitasi kebutuhan kamu melebihi dari kemampuan jangan terus menerus gitu ya jangan terus membangun jangan terus menerus merusak jangan terus menerus memotong dan lain sebagainya sustainable development goals tujuan pembangunan berkelanjutan pada bidang arsitektur itu dapat diimplementasikan pada beberapa tujuan jadi misalnya nomor tiga good health and well being kesehatan dan kesejahteraan itu bisa dicapai dengan pembangunan bangunan hijau yang dapat meningkatkan kesehatan manusia dan kesejahteraannya bangunan hijau itu kan juga salah satu tujuan pembangunannya itu adalah kenyamanan dan kesehatan manusia kalau kamu bisa membangun bangunan yang seperti itu maka kamu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan tujuan yang ketujuh misalnya affordable and clean energy energi yang aman dan murah bangunan hijau dapat menggunakan energi terbarukan yang menjadi lebih murah untuk digunakan tujuan nomor delapan pembangunan berkelanjutan misalnya design work and economic growth pembangunan ekonomi yang baik meningkat dan pekerjaan yang layak bangunan hijau infrastruktur bangunan hijau dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa meningkatkan perekonomian prinsip nomor sembilan industri, innovation, dan infrastruktur dapat diterapkan pada bangunan hijau yang dapat meningkatkan inovasi dan berkontribusi dan berkontribusi pada infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan prinsip nomor sebelas sustainable cities and communities kota-kota dan lingkungan yang berkelanjutan bangunan hijau adalah jaringan dari tas dan kota yang berkelanjutan kalau kamu bikin banyak bangunan hijau maka kota-kota dan komunitas kamu bisa berkelanjutan prinsip nomor 12 produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab bangunan hijau menggunakan siklus memutar di mana sumber daya tidak dibuang begitu saja prinsip nomor 13 climate action bangunan hijau menghasilkan sedikit emisi membantu mengurangi kerusakan iklim prinsip 15 life on land bangunan hijau dapat meningkatkan biodiversiti daripada lahan menghemat air dan membantu melindungi hutan dan prinsip yang terakhir prinsip 17 itu berpartisipasi dalam mencapai tujuan dengan bangunan hijau kita dapat menciptakan kerjasama yang kuat dan secara bersama-sama secara global jadi paling tidak prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu ada yang bisa diterapkan pada bangunan hijau ada empat syarat yang harus dipenuhi bagi suatu proses pembangunan yang berkelanjutan yang pertama menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar tepat tata guna lahannya tepat ya ingat prinsip-prinsip dari LED yang pertama itu kan tata guna lahan yang kedua pemanfaatan sumber daya terbarukan renewable resources yang tidak boleh melebihi potensi lestarinya jangan menggunakan sumber daya yang tidak bisa diperbarui yang ketiga pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran jangan mencemari lingkungan dan yang terakhir perubahan fungsi ekologi yang tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan kita lanjut mengenai istilah konstruksi berkelanjutnya tadi sudah mengenai arsitektur berkelanjutan sekarang kita mengenai konstruksi berkelanjutan konstruksi berkelanjutan menurut United Nations Environment Program atau UNEP adalah cara industri konstruksi untuk berkembang mencapai kualitas pembangunan berkelanjutan dengan memperhitungkan pelestarian lingkungan sosial ekonomi dan isu budaya secara spesifik hal ini melibatkan isu seperti desain manajemen bangunan material kualitas operasional bangunan konsumsi energi dan sumber daya alam nah kalau prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan itu ada enam yang pertama meminimalkan konsumsi sumber daya memaksimalkan pemanfaatan kembali yang ketiga menggunakan sumber daya yang terbarukan yang keempat menestarikan lingkungan yang kelima menciptakan lingkungan yang sehat yang keenam menjadikan kualitas sebagai tujuan dalam membangun jadi proses itu atau konstruksi itu pun juga ada istilah yang disebut sebagai konstruksi yang berkelanjutan kualitas membangunnya lebih baik ya penggunaan sumber dayanya juga pilihan tidak sembarangan konstruksi berkelanjutan itu punya penekanan pada efisiensi penggunaan energi efisiensi pada penggunaan lahan efisiensi pada penggunaan material manajemen pada limbah dan kontribusi terhadap bidang konstruksi terhadap perusahaan alam yang tidak terlalu besar bagaimana cara kamu untuk melakukan konstruksi yang dengan prinsip-prinsip berkelanjutan tidak merusak alam kemudian penggunaan sumber dayanya tidak berlebihan sehingga bisa dipakai untuk generasi mendatang efisiensi penggunaan energi misalnya pada konstruksi kamu memanfaatkan sinar matahari lalu memanfaatkan penghawaan secara alami memanfaatkan air hujan menyiram tanaman atau untuk kolam atau bahkan untuk di kamar mandi atau WC untuk flushing toilet kamu dua efisiensi penggunaan lahan yang pertama itu menggunakan lahan secara efisien lalu melakukan optimalisasi potensi hijau tumbuhan pada lahan kamu menghargai kehadiran tanaman yang ada di lahan tidak menebang sembarangan tidak merusak kemudian desain desain terbuka dengan ruang-ruang terbuka yang ke taman jadi buat taman yang banyak dalam perencanaan desain mempertimbangkan berbagai hal efisiensi penggunaan material yang pertama memanfaatkan material sisa untuk digunakan dalam pembangunan memanfaatkan material bekas bangunan atau komponen lama yang masih bisa digunakan menggunakan material yang masih ada yang masih berlimpah stoknya penggunaan teknologi dan material terbarukan memanfaatkan potensi terbarukan seperti energi angin cahaya mata air dan air memanfaatkan material baru melalui penemuan baru secara global teknologi terbaru kemudian ada material yang diciptakan kamu bisa menggunakan itu kelima manajemen limbah membuat sistem dekomposisi limbah organik kamu juga bisa membuat sistem pengolahan limbah domestik sebab penyumbang kerusakan lingkungan alam terbesar itu adalah sektor konstruksi yang secara global mengkonsumsi 50% sumber daya alam 40% energi dan 16% air sektor konstruksi juga menyumbang emisi CO2 terbanyak yaitu 45% kontribusi bidang konstruksi terhadap kerusakan alam yang pertama itu adalah pengambilan material secara bertanggung jawab proses pengolahan materialnya juga bertanggung jawab distribusi material jadi dari sumbernya kolokasi pembangunan proses konstruksinya pengambilan lahan untuk bangunan dan konsumsi energi sejak saat dimulai bangunan dipakai harus berkelanjutan harus bertanggung jawab mengurangi dampak lingkungan yang seperti itu contoh bangunan ini seperti ini jadi ini bangunan di Eropa yang fasadnya itu dari kayu-kayu bekas di bagian bawahnya ini tidak ditutup oleh kayu jadi memang perlu pencahayaan buatan tetapi energinya diambil dari energi matahari ini gedung parkir sustainable design itu terdiri dari renewable energi penggunaan energi terbarukan sel surya air angin kemudian ecological value kemudian passive strategies penggunaan teknologi terbarukan whole life cost transportation health and wellness serta sustainable material konsep strategi design berkelanjutan sekarang kita mengarah ke istilah yang lain yaitu design berkelanjutan tadi sudah ada pembangunan berkelanjutan arsitektur berkelanjutan ada konstruksi berkelanjutan dan yang terakhir itu adalah design berkelanjutan apa itu design berkelanjutan itu dijabarkan dalam 9 konsep strategi yang pertama tahap awal pekerjaan proyek harus melibatkan seluruh pihak klien designer insinyur pemerintah kontraktor pemilik pengguna dan komunitasi sekitar itu salah satu prinsipnya tidak boleh berdiri sendiri sesuka sesuka kliennya sesuka sesuka tanya jadi ada masyarakat juga yang harus dilibatkan di sana yang kedua analisa dan manajemen seluruhnya dari daur hidup bangunan yaitu menintegrasikan semua aspek dalam konstruksi dan penggunaannya di masa depan yang ketiga optimalisasi desain yang efisien energi terbarukan teknologi modern dan ramah lingkungan harus menjadi satu kesatuan desainnya efisien menggunakan energi terbarukan teknologinya modern dan sekaligus juga ramah lingkungan yang keempat kesadaran bahwa proyek asitektur dan konstruksi tersebut merupakan sistem interaktif yang kompleks dan terkait pada lingkungan sekitar yang lebih luas bisa mencakup pada warisan sejarahnya kebudayaan dan sosial masyarakat material yang bangunan yang sehat itu menciptakan bangunan yang sehat juga tata guna lahan yang seimbang tapi tetap menimbulkan kesan estetik dan inspiratif serta dapat memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa bangunan kamu itu memiliki desain yang berkelanjutan poin kelima itu adalah upaya untuk mengurangi karbon imprint jejak karbon dengan mengurangi penggunaan material berbahaya yang berdampak terhadap aktivitas pengguna poin keenam ada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup kesetaraan baik lokal maupun global memajukan kesejahteraan ekonomi serta menyediakan kesempatan-kesempatan untuk kegiatan bersama masyarakat yang ketujuh populasi urban tergantung pada sistem desa-kota yang terintegrasi saling terkait untuk keperlangsungan hidup contohnya ada fasilitas publik udara perumahan pendidikan kesehatan kebudayaan dan seterusnya konsep yang kedelapan mendukung pernyataan UNESCO mengenai keragaman budaya umat manusia sebagai sumber pertukaran penemuan kreativitas desain kamu itu harus mendukung keberagaman budaya umat manusia tempat manusia bisa saling berinteraksi yang kesembilan konsep-konsep di atas diterjemahkan bahwa pendekatan sustainable arsitektur atau desain diterapkan secara menuluruh dengan melihat daur hidup dari bangunan dan penerapannya harus secara komprehensif dari material hingga penghijauan lingkungan contoh-contoh prinsip-prinsip di atas itu harus diterapkan secara keseluruhan komprehensif tidak boleh sepotong sepotong contoh desain berkelanjutan itu adalah ini rumah botolnya Ridwan Kamil jadi gubernur Jawa Barat sekarang Ridwan Kamil itu rumah tinggal pribadinya di Bandung fasadnya itu dibuat dari botol kerating deng jadi kamu bisa lihat ini botol-botol kerating deng yang disusun sehingga bisa menghasilkan fasad yang seperti ini diceritakan bahwa kenapa Ridwan Kamil memilih botol kerating deng sebagai fasad dari rumahnya itu karena botol ini tidak terbarukan pemulung tidak mau mengambil botol ini dan botol ini tidak bisa diisi ulang seperti botol abc sirup abc kan bisa diisi ulang jadi botol minuman atau yang lainnya botol bir bisa jadi botol temulawak dan lain sebagainya tapi botol kerating deng enggak sehingga dia memilih botol kerating deng ini juga dia melihat bahwa banyak sekali limbah kerating deng ketika tukang-tukangnya dia bekerja zaman dulu dia susunlah botol-botol kerating deng itu sehingga menjadi fasad dari kulit dari beberapa arsitekturnya dia dia desain seperti ini sehingga botol-botol ini bahkan ketika diterpaca cahaya matahari menghasilkan bayangan yang estetik anak-anak zaman sekarang seperti ini botol-botol ini ditutup kemudian ujungnya ditutup kemudian disusun direkatkan dan disusun oke demikian materi saya untuk kuliah minggu ini semoga terinspirasi silahkan tugasnya ditambah-tambahkan mulai mempersiapkan untuk tugas 2, 3, dan 4 sebelum nanti makin sibuk kalian jika ada pertanyaan saya persilahkan baik untuk tugas maupun untuk materi demikian dari saya sampai ketemu lagi om santi 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 om selamat menikmati